Suasana haru warnai prosesi pemakaman calon gubernur Maluku Utara Beni Laos di San Diego Hills, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan pelayat hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang yang dikenal sebagai sosok berdedikasi untuk kemajuan daerahnya. Genazah Beni Laos tiba di lokasi pemakaman San Diego Hills, Karawang sekitar pukul 1 siang. Ketiga anak almarhum yang paling depan mengantarkan genazah ayahnya untuk dibawa ke tempat peristiratan terakhir. Sementara itu Shirley Cuanda istri Beni tidak menghadiri pemakaman suaminya lantaran tidak diizinkan oleh dokter untuk keluar dari rumah sakit karena dalam kondisi yang masih dalam pantauan usai operasi. Meski begitu sang istri ditemani oleh anak-anaknya tetap menghadiri prosesi ibadah di rumah duka mendiang Beni sebelum jenazah dibawa ke pemakaman. Shirley juga memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada para kerabat yang datang. Beni Laos meninggal dunia setelah kapal cepat atau speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliapu, Sabtu lalu. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.